Merasa pendiri Wikileaks, Julian Assange kembali ke tanah airnya di Australia dengan menggunakan jet sewaan. Sebelumnya, Assange sempat dipenjara karena tuduhan merilis dokumen rahasia militer Amerika Serikat pada tahun 2010. Assange tiba di Bandara Canberra dan disambut oleh istrinya Stella Assange dan ayahnya John Shipton. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk membebaskan Assange mengatakan jika dirinya sudah berbicara dengan Assange melalui telepon setelah pesawatnya mendarat. Sebelumnya, pendiri Wikileaks Julian Assange dinyatakan bebas setelah mengaku bersalah, mendapatkan dan menerbitkan rahasia militer Amerika Serikat dalam kesepakatan dengan Jaksa Departemen Kehakiman. Assange dituduh merilis ratusan ribu dokumen rahasia militer Amerika Serikat pada tahun 2010 mengenai perang Afganistan dan Irak yang menjadi salah satu pelanggaran informasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.